Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pengertian fungsi Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus Yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat 1 ke anggota himpunan B Dari pernyataan di atas kita peroleh bahwa syarat relasi dari himpunan A ke himpunan B Disebut fungsi jika Yang pertama setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B Dan yang kedua setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat 1 ke anggota himpunan B Soal ada 2 soal kita akan mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu Perhatikan diagram panah berikut Ada 3 gambar diagram panah Di antara relasi-relasi tersebut Diagram manakah yang merupakan fungsi Jelaskan jawabannya Oke kita kerjakan Relasi pada diagram A dan C bisa dilihat Merupakan fungsi Penjelasannya adalah karena setiap atau semua anggota himpunan A Dipasangkan dengan tepat 1 ke anggota himpunan B Sedangkan diagram yang B itu bukan fungsi Oleh karena ada anggota himpunan A Yaitu Ki yang dipasangkan lebih dari 1 ke anggota B Ini diagram yang B Ada anggota A yaitu Ki Yang dipasangkan lebih dari 1 Tepatnya 2 Ke anggota himpunan B Yaitu Ki dengan 1 dan Ki dengan 3 Oleh karena itu Diagram yang B bukan fungsi Kita lanjutkan ke soal nomor 2 Diketahui himpunan A Anggota-anggotanya 1 dan 2 Dan himpunan B Anggota-anggotanya 4, 5, dan 6 Jika relasi himpunan A ke himpunan B Adalah faktor dari Apakah relasi tersebut merupakan fungsi Jelaskan jawabannya Oke Kita analisis relasi Dari himpunan A ke himpunan B Relasinya adalah faktor dari Jika dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan Maka relasi di atas adalah 1 ke 4 1 ke 5 1 ke 6 2 ke 4 2 ke 6 Jadi 1 itu faktor dari 4 Faktor dari 5 Juga faktor dari 6 Demikian pula 2 2 itu faktor dari 4 Juga faktor dari 6 Dari sini terlihat bahwa Relasi ini bukan fungsi Penjelasannya adalah Karena setiap anggota himpunan A Dipasangkan lebih dari 1 Ke anggota himpunan B Oke Untuk lebih jelasnya Silakan Nyatakan relasi di atas Dengan cara yang lain Yaitu Dengan diagram Pana Dan juga dengan Diagram Cartesius Demikian penjelasan Tentang materi Pengertian fungsi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih